Kasus COVID-19 di kota Bandung saat ini sudah menurun dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Pada Juni-Juli lalu terjadi penambahan cukup signifikan. Perpekan mencapai di angka 2 hingga 3.000 kasus. Sedangkan saat ini bahkan untuk pertama kalinya terjadi penambahan kasus harian di bawah angka 100 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Rosye Aros Diani mengungkapkan tingkat kesembuhan dalam satu minggu mencapai 4.118 orang. Angka kematian yang pernah mencapai 200 kematian dalam sepekan kini mulai turun. Sedangkan untuk tingkat keterisian tempat tidur atau bor bed okupensi di rumah sakit semakin menurun. Dari 2.187 tempat tidur yang tersedia, kini hanya terisi sebanyak 48,87 persen atau 1.025 tempat tidur. Rosye meminta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama tetap patuh protokol kesehatan atau Prokes 5M, termasuk ikut program pemerintah yang ini vaksinasi. Prokes dan vaksinasi merupakan bagian dari upaya agar Indonesia segera bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!